Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Putra Trikrisandi dari Pendidikan Geografi Universitas Silewangi akan memperkenalkan pada kalian mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi Yang pertama, yaitu anemometer Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin Satuan alat ini berupa knots Alat ini ditempatkan pada lapangan terbuka Alat ini pertama kali ditemukan oleh Leon Battista Alberti Pada tahun 1450, dia adalah seorang seniman asal Italia Pada saat angin tertiup, baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin Di dalam anemometer terdapat alat pencatat yang akan menghitung kecepatan angin Hasil yang diperoleh alat akan dicatat, kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort Alat ini diletakkan pada tanah lapang yang kosong Dan tidak ada vegetasi atau bangunan yang menghambat pergerakan angin Yang kedua, sangkar meteorologi Alat ini pertama kali disertakan oleh Thomas Stiffson pada tahun 1964 Dia adalah seorang insinyur, perancang, dan sekaligus ahli meteorologi Yang berasal dari Britania Raya Sangkar meteorologi adalah sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang umumnya terbentuk seperti sangkar Yang digunakan untuk menyimpan alat-alat meteorologi Fungsi dari sangkar meteorologi itu sendiri adalah Untuk menyimpan alat-alat meteorologi agar tidak terkena tetesan air hujan, pancaran sinar matahari, dan lain-lain Sangkar meteorologi umumnya diletakkan pada stasiun-stasiun penerbangan atau bandara Dengan menghadap utara atau selatan Dan dicat putih agar dapat memantulkan cahaya Yang ketiga adalah termometer tanah tidak berumput Termometer tanah tidak berumput Atau yang disebut juga dengan termometer tanah gundul Adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur suatu tanah tidak berumput Satuan alat ini yaitu derajat celcius Cara kerja alat ini yaitu diletakkan di kedalaman tanah pada jam 7, jam 9, jam 3, jam 5 Biasanya kedalaman termometer ini akan memberikan suhu yang terkecil Cara penempatannya ditusukan ke dalam tanah Yang keempat ada termometer bola basah dan termometer bola kering Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur suhu udara satu tempat Suatuannya adalah derajat celcius atau karen Cara kerja termometer bola basah yaitu Ketika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolam tabung termometer yang bersekala Jika suhu turun, air raksa dalam tabung akan turun Ujung permukaan atas air raksa adalah suhu udara pada saat pembacaan Cara penempatan alat ini yaitu diletakkan di dalam sangkar meteorologi atau pada suatu ruangan Yang kelima ada open fan evapirometer Open fan evapirometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penguapan air yang ada secara langsung Satuan alat ini yaitu milimeter Pengukuran alat ini dilakukan satu hari sekali Yaitu ketika kita memulai pada jam 7 Maka kita akan mengeceknya pada jam 7 kemudian Untuk memulai cara pengamatan Yang pertama, kita harus memasang hub gaug di atas penjana steel well Yang kedua, putar skrup pengatur pada hub gauget sampai ujung jarum terdapat pada permukaan air Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm Angkat hub gaug dalam bacaan serta catatan angka yang ditunjukkan skala atau mikrometer Ketinggian permukaan air dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan sampai akhir periode waktu tersebut Selisihnya setelah dikoreksi dengan banyaknya curah hujan yang jatuh selama periode waktu pengamatan adalah besarnya penguapan Alat ini diletakkan pada suatu tempat yang terbuka Dimana cahaya matahari bisa masuk Yang keenam itu adalah lisimeter Lisimeter adalah alat yang merupa wadah besar di dalam tanah dengan ada tanaman yang tumbuh di atasnya Yang mana dapat dihitung air yang masuk dan keluar dari dalamnya Lisimeter dikuburkan di dalam tanah Alat ini berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi Sedot air per lokasi diukur Jika sebelum pengamatan ada hujan yang lebih besar atau sama dengan 10 mm Curah hujannya maka lisimeter tidak perlu disiram Jika hujan hanya 5 mm atau kurang dari 10 mm maka lisimeter perlu disiram dengan air 10 liter Lisimeter diletakkan pada kedalaman tanah Yang ketujuh adalah altimeter Altimeter yaitu sebuah alat yang mirip seperti kompas Yang fungsinya untuk mengukur suatu ketinggian Satuannya adalah meter Cara kerja alat ini Skala penunjukannya telah dikonversi terhadap ketinggian 1 mm bar atau 30 feet Bekerja dengan prinsip magnet bumi, tekanan udara, gelombang ultrasonik, infamerah Cara penempatannya itu pada ketinggian di atas permukaan air laut Yang kedelapan ada penakar hujan otomatis atau helman Alat ini berfungsi sebagai pencatat curah hujan atau tingkat kelembabannya Jika terjadi hujan, air akan masuk ke dalam corong Dan air akan mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung merekam data ke kertas pias Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm Maka air tersebut akan tumpah melalui pipa hevel dan mereset pelak ke posisi 0 Demikian proses ini terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus Cara penempatan alat ini yaitu di luar ruangan atau di tengah lapangan Yang kosong dan tidak tertutupi oleh pepohonan Dan juga tidak tertutupi oleh bangunan yang menghalang air hujan akan masuk Yang kesembilan ada campbell stocks Campbell stocks adalah alat yang digunakan untuk mengukur penginaran sinar matahari Satuan alat ini berupa jam atau persepuluhan Cara kerja alat ini yaitu pada waktu ada sinar matahari Bola titik api akan memanasi kertas yang ada pada sekala jamnya Sehingga membuat jejak kosong yang menunjukkan lama penginaran Atau jumlah waktu siang matahari sampai ke permukaan Karena tidak terhalang oleh partikel benda lain seperti awan Alat ini dipasang di tempat terbuka Tidak ada halangan ke arah timur matahari terbit dan ke arah matahari terbenam Posisi alat tidak berubah sepanjang waktu Hanya pemakaian fias dapat diganti-ganti setiap harinya 10. Barometer aneroid Barometer aneroid sama ada umumnya dengan barometer yang lain Alat ini dipergunakan untuk mengukur suatu tekanan udara Alat ini berbentuk analog Cara membaca alat ini cukup rumit Alat ini ciptakan tahun 1843 Alat ini terdiri dari wadah yang masih masuk ke dalam bentuk logam Logam tersebut mempunyai ciri khas sangat elastis dan lentur Nama dari logam tersebut adalah kapsul aneroid Aneroid sendiri merupakan sebuah logam buatan hasil samburan antara tembaga dan beledium Aneroid tersebut dapat mengembang dan menyusut dengan sendirinya sesuai dengan kondisi alam atau tekanan suhu sekitar Ceru tersebut pun akan menunjukkan arah besarnya tekanan suhu pada suatu tempat tersebut Sedangkan untuk penempatan barometer aneroid itu sendiri Mempunyai cara kerja yang berbeda dengan jenis barometer air raksa Bagi yang tinggal di daerah tanah rendah Sudah perlu memperhatikan letak Sebab sebagian besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan air laut Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu wilayah tersebut Caranya dengan memutar seput seti menggunakan obeng Jadi intinya tergantung nilai tersebut